Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi apa sih program apa saja yang ada di Aci Jadi kan Aci tadi yang saya jelaskan ada matematika, ada bahasa Inggris, sama ada baca Tapi disini saya akan menjelaskan matematika sama bahasa Inggris saja Karena yang baca ini khusus anak kelas TK Baik, matematika disini Yang pertama yaitu matematika kita sebut biasanya dengan fingermatic Atau fingermat, FM, kita singkat dengan FM Apa sih FM itu? Yaitu belajar berhitung menggunakan jari tangan Jadi kalau bahasa Indonesianya yaitu jari matika Pernah dengar? Pernah? Jadi cukup berhitung cepat, cukup menggunakan jari-jari kita Jadi tangan kita ini nanti bisa menghitung angka satuan, puluhan hingga ratusan Gimana caranya? Nanti akan saya praktekan seperti apa Kenapa kita ambil materi ini? Karena kita lihat kasus-kasus di luar yaitu anak-anak yang takut sama matematika Pelajaran matematika yaitu salah satu pelajaran yang ditakuti sama anak-anak Karena males menghafal, males hitung-hitungan dan lain sebagainya Sehingga biasanya muncul ketidaksabaran kepada orang tua Biasanya kan orang tua kalau anaknya enggak mudeng-mudeng itu kan sampai mukul Sampai mukul, sampai nyubit Nah ini juga enggak bagus untuk anak-anak Jadi gimana sih anak-anak ini bisa senang sama matematika? Gimana sih anak-anak ini gampang paham dengan pelajaran matematika? Nah kita pakai metode yang namanya fingermat ini Nanti saya akan jelaskan prakteknya seperti apa Jadi anak-anak yang di dalam ini, yang di kelas ini Juga belajar gimana sih praktek fingermatiknya seperti apa Jadi nanti orang tuanya biar enggak kalah sama anak-anaknya Jadi nanti kita juga belajar gimana sih praktek fingermatik itu Oke Apa sih nilai unggul dari metode fingermatik ini? Metodenya, metode fingermatik ini apa sih? Nilai unggulnya yaitu alatnya selalu tersedia dan tidak perlu dibeli Jadi karena kita pakainya tangan, pakainya jari-jari tangan Jadi enggak perlu beli alat Jadi karena alatnya sudah sepaket Dan tidak perlu dibeli Beda halnya dengan kalkulator itu juga harus beli Simpowa itu harus beli Dan alat hitung yang lainnya juga harus beli Tapi kalau fingermatik, enggak perlu beli Terus juga alatnya tidak akan pernah ketinggalan Atau disita saat ujian Insya Allah enggak ketinggalan Kalau pakai jaring enggak mungkin Nanti tulisnya pakai apa Tapi kalau pakai alat bantu lain Pasti kalau ketinggalan Sudah bingung biasanya Apalagi anak-anak yang ketergantungan sama alat bantu enggak Itu kalau sudah enggak ada alatnya Sudah kebingungan biasanya Tapi kalau pakai jari Insya Allah enggak akan pernah ketinggalan Dan juga enggak akan disita enggak sama gurunya ketika ujian Kalau ujian pasti Kalau pakai kalkulator Kalau pakai Simpowa itu pasti akan disita sama gurunya Enggak akan diperbolehkan untuk buat hitung saat ujian Jadi kalau pakai jari tangan Insya Allah enggak akan disita Terus selanjutnya Tidak memberatkan memori otak Jadi di FM kami itu Jadi mulai level 1 sampai level 6 Itu tetap pakai jari Nah beda halnya dengan Simpowa Pernah dengar Simpowa Di Simpowa itu kalau level tinggi Sudah pakai bayangan Jadi enggak Sudah enggak pakai alat Simpowa itu tadi Jadi anak-anak membayangkan Membayangkan Simpowanya Jadi akan memberatkan memori otak anaknya Gitu Tapi kalau di jari matika Level 1 sampai level terakhir Itu tetap pakai jari Tetap pakai jari Tangan kita Jadi enggak pakai alat bantu apapun Menyenangkan dan juga mudah Nanti akan kita praktekkan Gimana sih Menyenangkan seperti apa Kalau kita berhitung pakai jari Baik Saya akan praktekkan Seperti apa sih praktik fingermatic itu Cara cepat berhitung Menggunakan jari itu seperti apa Saya akan jelaskan Seperti apa praktik berhitung cepat Menggunakan jari Saya jelaskan dasarnya dulu Konsepnya seperti apa Di sini ada tangan kanan Tangan kanan yaitu Angka satuan Tangan kanan angka Angka satuan Angka satuan berarti Angka 1 sampai 9 Oke 1 sampai 9 Tangan kiri yaitu puluhan Jadi angka 10 sampai 90 Gitu enggak Tangan kanan apa Satuan Tangan kiri Puluhan Oke hafal enggak Tangan kanan satuan Tangan kiri puluhan Kenapa kok kita Tangan kanan satuan Tangan kiri puluhan Kita juga lihat konsep angkanya Kalau angka puluhan kan Pasti di sebelah kiri 34 30 nya sebelah kiri Pasti enggak 4 nya sebelah kanan Kita juga mencocokkan sama Konsep angkanya yang diajarkan di sekolah Jadi tangan kanan satuan Tangan kiri puluhan Gitu Jadi limanya pakainya jempol Lima Enam Karena enam itu lima sama satu Tinggal buka satu Jadi enam Tujuh Delapan Sembilan Jadi sembilan dibuka Dulu kita kan Kalau dibuka semua kan lima Tapi kalau di finger mat Itu sembilan Gitu enggak Dulu gini satu Masian Tapi kalau di finger mat Ini lima Gitu Kiri juga sama Sepuluh Dua puluh Tiga puluh Empat puluh Lima puluh Enam puluh Tujuh puluh Lapan puluh Sembilan puluh Jadi ada sembilan puluh Sembilan Itu untuk cantolan angkanya Di jari-jari kita Lalu Cara berhitungnya seperti apa Biasanya saya ada babak Siap berhitung Siap berhitung Nanti anak-anak akan menjawab Hab Hab ini menandakan Anak-anak siap berhitung Dan juga angka di tangannya menunjukkan Angka 0 sama 0 Jadi 0 sama 0 Jadi siap berhitung Hab Kalau saya bilang ditambah Itu dibuka Gitu enggak Kalau saya bilang ditambah Itu dibuka Kalau saya bilang dikurangi Itu ditutup Paham enggak Ditambah diapakan Dibuka Dikurangi diapakan Ditutup Baik Saya coba enggak Siap berhitung Hab Tambah 1 Buka 1 Nah karena satuan itu sebelah kanan Jadi bukanya sebelah kanan Tambah 1 Tambah 1 lagi Buka 1 lagi Tambah 1 lagi Buka 1 lagi Oke jawab 3 Lagi Siap berhitung Hab Tambah 4 Buka 4 Tangan kanan masian Karena satuan Kurang 2 Tutup 2 1 2 Tambah 1 lagi Buka 1 Oke jawab 3 Gitu enggak Bisa dipahami Baik Lalu puluhan seperti apa Sama Cuma pakai tangan kiri Siap berhitung Hab Tambah 20 Buka 20 Tambah 10 Buka 10 Kurang 20 Kurang 20 Tutup 20 Oke jawab 10 Karena pakai tangan kiri Gitu Oke saya ulangi lagi Gitu Siap berhitung Jadi fokus Antara Fokus antara Tangan kanan Sama tangan kiri Gitu Satuan sama puluhan Siap berhitung Hab Tambah 3 Tambah 1 Kurang 3 Tambah 2 Oke jawab 3 Oke siap berhitung Tambah 4 Kurang 2 Tambah 1 Kurang 3 Oke jawab 0 Oke siap berhitung Tambah 4 Kurang 1 Tambah 1 Kurang 3 Tambah 2 Oke jawab 3 Bisa Gitu Oke coba sekarang puluhan Siap berhitung Tambah 30 Tambah 10 Kurang 30 Tambah 20 Oke jawab 30 Lagi siap berhitung Tambah 40 Kurang 10 Kurang 10 Tambah 20 Oke jawab 40 Gampang Oke Nah gimana caranya Angka gabungan Angka gabungan Yaitu angka puluhan Sama satuan digabung Jadi kita pakai Kedua tangan Jadi kalau saya bilang 23 Berarti 20 kiri 3 kanan Gitu Kalau saya bilang 12 Berarti 10 Sama 2 10 kiri 2 kanan Kalau saya bilang 14 Berarti 10 kiri 4 kanan Bisa dipahami Oke kita coba Siap berhitung Tambah 21 20 Sebelah kiri 1 kanan Tambah 11 11 10 Kiri 1 kanan Tambah 11 lagi 10 Kiri 1 kanan Oke jawab 43 Nah disini kita ada 3 tahapan Tahapan tau Bisa sama mahir Tadi tahapan tau itu Saya pakai ababa Jadi tambah 1 Buka 1 Tangan kanan Tambah 2 Buka 2 Tangan kanan Itu tahap tau Tahap bisa Tidak usah ababa Jadi ketika saya buat soal Itu langsung dibuka Tambah 1 Tambah 2 Tambah 3 Itu contohnya tahap Tahap bisa Selanjutnya tahap mahir Tahap mahir ini Sudah pakai kecepatan Contohnya Siap berhitung Tahap 22 Tambah 11 Kurang 23 Tambah 34 Kurang 12 Oke jawab Berapa? 32 Gitu Itu Itu contoh dari Apa namanya Tahapan mahir Gitu Jadi kita pakainya kecepatan Nah disini Itu anak-anak biasanya Mengerjakan Mengerjakan Kalau ujian Itu mengerjakan 50 soal Hanya waktu 5 menit saja 50 soal 5 menit Terima kasih Terima kasih Terima kasih